baik kembali lagi di channel saya abdigas motor nah kali ini saya mau bahas tentang scoopy ya scoopy ini dulu sekitar 3 hampir 4 tahun yang lalu menggunakan pro g ini ini as ultimate dengan balasnya high look tech asik chip dimana memang disini ada chip nya dan ini balas terbaik dimasa itu ya sekarang dia hijrah ke bylet ini saya promosiin buat area purwakarta ini bisa mampir ke tempat bengkel temen saya ini namanya mas hikmat rk motor purwakarta nah disini menggunakan strot nya bmw masih menggunakan yang lama kemudian ditambahin smart led di bagian sini ini smart led ya bukan smart led karena ada yang bilang dan mengatakan ini namanya smart led tetapi salah itu smart led baik untuk ini cover nya kemarin ada kecelakaan jadinya saya ganti motif ini water printing nya ini beda ya awalnya seperti ini nanti akan ada video lanjutannya lagi nah diganti dengan hexagonal baik disini juga menggantikan sesaklar ya dimana saklar ini udah gak lagi terpakai tadinya menggunakan ini untuk on off nya sekarang digunakan sistem yang kemudian kemudian untuk stand by nya disini devil nya berwarna putih supaya untuk menghindari lupa di saat siang hari lupa apa nyalain lampu kemudian sesuatu aturan dimana memang ada apa aturan aho ya dimana itu adalah automatic headlamp on jadi setiap hari prosinya harus menyala tapi untuk mengakalinya supaya tidak lupa menggunakan devil warna putih disini terlihat ya output nya ada disitu itu adalah devil nya oke lanjut untuk cara menyalakan lampu senjanya lampu senjanya menggunakan ini tombol starter jadi dia tidak saat tidak direm itu berfungsi untuk tombol senja saya pencet senja oke kemudian di klik dua kali dia menjadi lampu utama oke oke dan yang ketiganya adalah mati ini mati saya pencet lagi mati oke kalau mau starter pencet rem seperti biasa kemudian ini karena saya sendiri jadi saya pencet starter oke dan senja belum nyala ya karena dalam keadaan pencet rem ini tidak berfungsi baik lanjut untuk yang ini lagi saklannya lagi ini kalau saya pencet tanpa memencet rem maka senja akan menyala ya senja menyala oke disini senjanya bagian sini aja ya jadi bagian sekeliling kalau untuk NGS nya tidak saya buat senja tetapi saya buat DRL yaitu adalah day time running light jadi setiap hari dia akan menyala setiap kontak on dia akan menyala berbarengan dengan devil supaya tidak lupa dalam memat mematikan menyalakan cahayanya baik di pencet kedua ini menjadi lampu utama ya ini tanpa rem pencet oke lampu utama menyala kemudian electric leveling nya menggunakan power window tetapi tidak di jumper itu bisa dilihat nah itu electric leveling nya ini menggunakan power window tetapi tidak di jumper dan ini sebenarnya sudah tinggi banget ya karena motor ini bagian belakang nya ceper baik untuk saklar nya karena sudah lagi tidak terpakai jadi akan saya copot dan akan saya buang saja oke oke tadi sudah dicabut ya kabel nya oke nanti tinggal ini aja tinggal buang yang pasti ini kabel nya sudah saya copot ya nah ada yang lagi oke ya nah ini disini smart light nya menggunakan android ya oh ini maaf belum pairing oke connector kok belum oke akan saya coba lagi scanning nah sudah sudah masuk kok gak bisa mungkin bluetooth saya yang pairing bluetooth saya akan saya matikan dulu oke tadi terkena sama bluetooth saya ya jadi dia gak bisa pairing meskipun statusnya koneksi tetapi diambat sama ini nah oke belum juga gak pake akun kan oke oke sebenarnya akan saya cari tau dulu baik tadi ada sedikit kendala karena ini gak mau pairing ya tadi sempat inian sama handphone saya nah ini untuk warna angel S nya disini memang sudah warnanya RGB ya untuk angel nya memang terpisah yang angel S nya ini digandengkan dan satu data dengan sepedu tetapi dibeda warnain kalau ini hijau kalau disana merah dan itu bisa dirubah juga bisa dilihat disini oke semuanya berubah biru birunya mati hijau merah ya ini berubah ya nah ini dibuat satu data sama depan oke warna angel S nya menggunakan RGB juga tapi akan lebih cocok warna solid biaya mungkin adalah putih gitu ya kan jadi gak usah ikut pelangi kalau disaat angel S nya pelangi oke mungkin lebih cocok kayak gini ya putih baik lanjut untuk di alisnya alisnya menggunakan led yang sama yaitu di M8 disini untuk modenya banyak sekali ya seperti itu ini auto kalau auto itu random oke oke itu auto dan ini disini banyak sekali modenya kalau dibilang ada yang bilang ini kayak odong-odong saya rasa mirip ya tetapi hanya mirip bukan berarti sama karena kalau odong-odongnya pakai lampu kayak gini ini saya pastikan itu odong-odong sultan ya ini mungkin ada yang enggak ini bilangnya kok kayak odong-odong saya pastikan mirip tetapi hanya mirip bukan berarti sama karena kalau lampunya odong-odong pakai lampu yang model kayak gini itu odong-odong sultan itu udah pasti untuk modelnya macam-macam bisa diatur karena ini smart led oke baik saya rasa udah cukup ya terima kasih jangan lupa like dan subscribe disini kembali lagi saya nyalakan lampu utama dan ini lampu jauhnya yang tadi saya katakan ini terlihat jaraknya cukup pendek ya tetapi ini sebenarnya udah jauh banget karena ini kondisi motor belakangnya cepet nah itu segitu tuh dan ini menggunakan ASWST 50W ya baik saya rasa udah cukup terima kasih jangan lupa like dan subscribe tapi akan saya coba muter dulu ini 50W ya cukup ganti upgrade ini emitternya gak diupgrade tapi yang diupgrade hanya drivernya saja karena drivernya itu memang support sampai 50 emitternya support sampai 50 oke tinggal saya terlihat disitu kalau untuk high beam led jauh lebih mantep ya karena udah pasti gak pakai delay seperti menggunakan HID oke itu ada mobil kita salip aja penasaran kita S ya nah itu HID mantep malet tetang paproji oke ini di bawah PJU tapi PJU-nya kayak gitu gak tau itu kayak matahari aja udah ini saya matikan oke PJU-nya seperti itu ya ini PJU kampung jadi gak terlalu terang ya jadi sama PJU pota kayaknya baik ini akan saya nyanyikan lagi sinja lampu utama nah disini ada sedikit informasi yang sedikit menarik ya dimana saya dimana saya sedang memotong sebuah lensa kaca ini lensa ya kaca ya bukan lagi mica itu cukup sulit dan besok akan saya coba jelaskan nah hasilnya seperti ini jadi ini mau menggunakan kamuflase tetapi yang biasanya saya cowok adalah reflektornya mengikuti lensa tetapi kali ini saya buat lensanya mengikuti reflektor ini menggunakan SVST juga saya pendemin dan nanti ada konsepnya kamuflase ini lensa kaca blue lens lagi saya potong baik saya rasa sudah cukup terima kasih jangan lupa like dan subscribe dan subscribe